Satres narkoba Polres Kerinci membukuk tujuh pemudo yang merupakan pengedar dan pemakai narkotika jenis ganja di tiga lokasi yang berbeda. Dari tujuh pelaku, limo diantaranya diamankan ketika tengah asyik pesta narkoba. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat bahwa di salah satu rumah makan di kota Sungai Penuh terdapat seseorang yang memiliki narkotika jenis ganja. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Satres narkoba Polres Kerinci dengan melakukan penyelidikan. Alhasil berdasarkan penyelidikan tersebut, polisi mengamankan salah seorang karyawan rumah makan perinisial Y22 tahun warga Koto Lanang. Beserta barang bukti berupa tiga paket ganja dengan berat 7,05 gram. Dari penangkapan Y, polisi mendapat informasi barang tersebut didapat dari MA, 18 tahun. Dan selanjutnya MA diamankan di rumahnya yang berada di diusun nek Kecamatan Sungai Bungkau. Dari keterangan Y dan MA, petugas mendapatkan informasi jika mereka kerap mengkonsumsi ganja secara bersama di ruang PKK kantor Camat Sungai Penuh. Dan dengan sigap sekira pukul setengah 10 malam pada hari pengakuan kedua pelaku pihak kepolisian mengerbek lokasi tersebut. Dan mendapati lima pemuda yang tengah mengkonsumsi ganja. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto mengatakan lima pemuda yang diamankan tersebut yakni GP 18 tahun warga desa Permenti Kecamatan Pondok Tinggi. EF 19 tahun warga desa Renah Surian Kecamatan Pondok Tinggi. EF 17 tahun warga desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh. BE 20 tahun warga dusun baru Kecamatan Sungai Bungkal. Dan ZD 20 tahun warga desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal. AKBP Dwi Mulyanto menuturkan dari hasil penggeledahan kelima pemuda tersebut ditemukan barang bukti narkotika ganja sebanyak 20 paket dan satu limping ganja siap hitam. Kini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan oknum pemasok ganja tersebut dengan sudah menjadi status target operasi Polret Kerinci. Pada ruangan tamat tersebut khususnya di ruang PKK kita mendapatkan 5 orang yang sedang menggunakan ganja dengan inisial yang pertama ZD, kemudian GP, EF, TS, dan BE. Kemudian kita melakukan penggeledahan terhadap yang kesangkutan, kita mendapatkan BP 20 paket ganja dan satu linting ganja. Ganja-ganja ini yang didapatkan dari seseorang atas inisial yang pertama ya, atas inisial GP. Dari GP kemudian diserahkan kepada TS, yang statusnya TS ini adalah masih di bawah umur, itu umur 17 tahun. Kemudian dari sodara TS ini diserahkan kepada sodara ZD, ZD kemudian dibeli oleh sodara MA dan oleh sodara yang terakhir adalah Z yang kebetulan kita tangkap. Jadi memang ini perbedahan barang jenis ganja ini, kita sudah mendapatkan jaringannya, namun siapa yang membawa pertama barang itu untuk saat ini masih dalam lidik, itu kita masih TO-kan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh pemuda tersebut ditahan di MAPOLRES Kerinci. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, para pelaku dijerah dengan pasal 11 ayat 1, pasal 111 ayat 1, dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika, dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.